waktu itu, saya pernah tidur, kaya sekarang ya tidur malam ya iya tidur tuh, jadi pas bangkunya tuh dibikin bangku-bangku yang muncul ini goyang semua selamat menikmati selamat menikmati kegangguan nah tapi, kita juga gak tau seperti apa maksudnya katanya sih melihat sosok sosok dan mendengar suara sosok dan mendengar suara yaudah kita langsung masuk aja mudah-mudahan bisa membantu ya yaudah permisi permisi rumah asik yaudah kita gimana di dalam aja ngobrolnya oke yuk gimana nih ceritanya katanya ada gangguan jadi di karyawan-karyawan rumah ini suka denger-dengar berita-berita ya itu itu yaudah 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 jam 4 pagi jam 4 pagi itu selalu ada suara komputer ku nyala suaranya full aku langsung loncat bangun dari kasur gitu-gitu suara-suara yaudah misalkan ada suara barang jatuh dari atas tapi pas aku bangun tuh gak ada sama oke itu pernah kejadian tuh di rumah kita yang lama jadi gak ada orang tiba-tiba TV nyala sendiri dan volume itu bisa kayak full iya sama itu kejadian sama aku gitu-tapi nah makanya kita lihat nih apakah maksud dari si sosok ini dan apakah memang benar ada sosok atau enggak kan bisa gak juga siapa tahu yaudah yaudah kalau kamu pernah gak mengalami sesuatu pernah cuman alhamdulillah aku gak sampai separah jel sih cuman aku kan suka bisa ngerasanya cuman kayak yaudahlah gitu kan karena mereka mungkin mau bertamu atau kita kan gak tahu jadi aku kayak yaudah ya cuman gak pernah kalau dia kan sampai separah itu jadi aku kayak aduh alhamdulillah aku gak pernah sih oke jadi nih kita nih tim kami ngikutin kalian nih kantor dulu karena itu bener-bener yang mereka sering sering ngomong ke kita ngerasa gini gitu sering di kantor kantor depan situ oke jadi Sarah Dix yang sering diganggu itu karyawan jadi ini cerita-cerita dari karyawan gitu kita mulai dari kantor ya yuk ini bener-bener kantor karyawan banyak banget yang kredisnya nih banyak barang-barang nah disini oke bisa kamu duluan permisi ya pak ya oke oke ini ada yang pernah tidur disini gak? pernah ada iya orangnya ada? Pak Tony? oh ada Pak Tony coba 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 Pak Tony Pak Tony dong dia tidur disini kan Pak Tony apalagi kamu tidur disini gak? oh ini dari sini iya dari sini ini dia kerja sama aku udah 19 tahun oh udah 19 tahun pokoknya terus ini emang digangguin? iya ada, dia menampakan oh sampai ngasih liat wujud iya seperti apa pak? wujudnya perempuan iya tapi gak ganggu sih gak ganggu wajahnya keliatan gak? putih oh cuman gak gak terlalu jelas ya iya jelas lebar di wakit oh cuman selama bapak tidur gak diganggu kan? enggak oh yaudah berarti bapaknya juga gak ngerasa terganggu gak nginalin doang oh iya oke tapi jelas perempuan ya iya perempuan oke jadi emang dari tadi yang diantara semuanya yang paling menonjol itu sosok perempuan ini iya iya makanya iya jadi nanti kita akan coba nge-reveal sosok ini nanti mas Wisnu akan coba gambarin sambil aku coba buka komunikasi mungkin dia mau menyampaikan sesuatu cuman kan kalo misalnya diliat atau didengar dari cerita-cerita sosok ini gak mengganggu tapi mungkin dia mengganggu orang-orang yang baru atau yang misalnya dia gak kenal gitu kalo dia kan selalu setiap malam tidur disini tapi gak tau nih kita lihat aja kita kesana boleh di dalam ada lagi oke tapi sosoknya ini ini sih ini sini orang iya 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 kalo disini apa ceritanya enggak 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 pernah enggak pernah ada enggak parlan kan oh ini oh coba iya tidur tuh pas bangku itu bangku-bangku yang muncul ini goyang semua kayak pesan global Oh kayak ada yang jalan ngeee gitu ya ada yang keluar oke oke itu ini kejadiannya kapan mungkin Mei atau April tahun kemarin oke Itu saya juga pas pertama kali kerja di sini Baru pertama kali kerja di sini, oke Iya, 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 oke Aku sih dari tadi masih yang jelas Gak apa-apa, maka cerita Kita sudah siap, kita sudah siap ya Siap nih, yang sosok perempuan ini tetap Cuma kalau misalnya mau dilihat secara keseluruhan Sebenarnya ada sosok yang lain Tapi dia memang penjaga tanah ini Maksudnya sudah ada sejak Dari dulu kali ya, sebelum ada rumah Sebelum ada rumah memang sudah ada Dan kalau dirasakan energinya adem aja Selama tempatnya bersih Tempatnya dijaga Dia kayaknya gak ada Mbak gak ngerasain, sorry Mbak gak ngerasain ada pergerakan gitu loh Dan dianya Kita menyapa, halo Dianya juga biasa aja Tapi terus terang aku penasaran banget sama yang sosok perempuan Oke Oke Berarti kita mau ke tempatnya tadi lagi Ayo ke tempat, boleh Mungkin mau digambar? Nanti dulu, belum Oke Oke Sekarang kita mulai masuk ke rumah Oke Ini kan udah masuknya luar gitu Apanya? Hah? Bukan yang Gatau, dimakan yang mah penasaran Sosok perempuannya Kalau mbak sih ngerasainya sama Ini kayak she's the lady of the house Apa, the house Mbak gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ini kamu paling jarang masuk sini atau gimana sih? Jarang Jarang Jangan banget, kita biasa di Jarang Aku paling gak suka keuangan ini Gak tau kenapa Sampai ke Om Tietan Di Om Tietan itu gak pernah kita pakai Iya Sampai sekali Gak tau Oke Mungkin karena jarang di kunjungin Udah sebelah ini Library Oh ini Sebenernya dulu ini Tepat nih gym Iya Terus karena sekarang kita Apa kayak buat ngedit video youtube segala macem Akhirnya Akhirnya Kita gak jadiin lagi tempat gym Jadi kita lebih Mereka kalo ngedit disini sama di dalam Oh iya iya Om data-nya juga udah ganti Iya Udah jadi ruang edit aja Udah gak Oke Kita ke library dulu ya Di sini gak sih? Sebenernya jadi satu sih Kak Dari satu Aku sih Jujur belum Gak pernah ras Cuman denger ciri-ciri tadi Iya Cuman aku siap kesini Emang gak enak aja Gak enak rasanya Gak betah ya Enggak Jadi apa yang disini cuma duduk sebentar gitu Atau kalo ada anak-anak Lagipada kerja disini Aku disini pasti cuma bentar Sebentar aja Dan kalo gak ramai Kita pasti gak naik Walaupun ramai Udah dibawah gitu Gak tau kenapa gitu Gak tau kenapa gitu Jadi Ngerasanya gak nyaman Ini yang suka yang sering banget disini siapa? Gak ada Gak ada Padahal yang sama Tiro 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 Ya, penampakannya Lumayan sih Ya gini saya pengen disitu juga Gumbus ini dari kaca Kaca yang sebelah sini Jalan Koleh latihan di Surah buku Gumbus ke tembok di situ Wujudnya Jadi jadinya ngomong Jalur Jalurnya di iya, oooh sampai ke ruangan yang dalam oke terus saya juga sempet gambar sih penyampakannya laki-laki? perempuan, tinggi ya tinggi, rambutnya panjang terus panggungnya gitu yang saya liat, dia nyebrang ke sini itu berarti beda dong? satu lagi dia juga, Tio kamu liat apa? iya saya cuma waktu itu mau ke Bandung subuh berangkat subuh, jadi aku nginep tidur sendiri di home theater terus pas sekitar jam 2 tidur suara anak kecil berisik banget disini lagi bermain gitu? atau satu anak kecil? lebih kayaknya, soalnya bermain oh mereka lagi bermain oke eee kalau sekarang ya aku liat sosoknya ini emang beda maksudnya yang disini yang sekarang ada disini itu emm wujudnya memang perempuan tapi wajahnya tua emm dia dia gak mau ngeliat ke aku gak tau kenapa kayak gini nih kayak ngebelakangin aku gitu cuman, cuman kayak mau ngeliat kalau tadi mas sempet bilang perlintasan maksudnya tempat mereka lewat bener jadi karena gak ada seperti semacam benteng mungkin ini tempat yang paling jarang dipake ada kegiatan akhirnya mereka kayak jadi akses buat masuk luar masuk gitu anak kecil emm aku belum liat sih tapi maksudnya mungkin kayak pergantian gitu loh jadi karena ah ada tempat asik nih gitu loh mereka pikirnya ini apa trafficnya disini disini lo liat gak sosok nenek-neneknya kita boleh gak ke home theater boleh, boleh banget enggak tapi aku mau nanya deh kak dia mungkin disini tuh cuman mau emm jagain atau kita mau iseng kah atau apa gitu seharusnya jagain karena karena aku gak ngerasain sama sekali energi dari dia gak enak tapi emm memang dia gak punya kuasa untuk emm oh iya ngebentengin karena dia gak se powerful itu gitu jadi makhluk-makhluk itu memang ada yang tingkatannya ada yang lebih kuat ada yang biasa aja gitu ada yang ah bodoh ah gue gak mau mikirin gitu jadi mereka juga ada yang saling ngebully juga yang ditiru ya teman-teman gak boleh ngebully kayak hantu iya 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 bener-bener iya bener-bener dari awal rumahnya ada gak pernah hampir gak pernah ini home theater aja aku bener-bener gak pernah nonton aja dalam kita 5 tahun disini cuman 4 kali 4 kali 4 kali lah oke bisnu coba gambarin sosok yang nenek ya aku izin buka komunikasi ya sama si yang nenek ini tuh anu tapi emm posisinya masih kayak apa sih bukan malu sih dia mungkin gak mau wujudin emm gak mau ngeliatin full gitu full iya atau kayak apa sih ada apa gitu iya coba diri iya 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 tapi sebenernya kalo dari tadi sampe sini dirasain itu yang memang penetap disini mereka gak jahat jadi emang ya mereka disini aja dari dulu gitu berarti bukan yang ganggu atau mungkin sama orang baru mungkin tapi kayak bentuk yang kamu alamin yang si apa komputer ya nah itu aku gak tau kenapa aku yakin banget itu sosok perempuan yang ada di belakang sebenernya dia di yang tadi sama sosoknya sama yang cewek itu biasanya dia tuh suka berdiri di ini di jendela ini di jendela ini liat keluar kata sapam itu dia suka nampakin iya oke dia suka lewat-lewat oke oke ini sebenernya kebanyakan ini cewek kali ya cewek ya cewek ya tapi yang penting gak gak dan yang tadi diliat aku lagi nyari yang ada tanduknya itu mungkin bahaya tapi gak ada maksudnya sekarang gak ada tapi untuk supaya tidak ada lagi yang masuk model seperti itu nanti kita semua selesai ini kita doa sambil magerin ya nanti minta izin bunda dulu sama ayah juga ya gak serem gak serem gak serem buat rakan gak serem enggak 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 deformed enggak maksudnya seperti manusia biasa karena dulu sebelum aku tinggal disini karena aku pernah tinggal di ruko disitu aku lumayan lama disitu kalau itu bener-bener aku pertama dalam ruko ngeliat yang namanya nanti itu pertama aja tuh dan itu bener-bener itu aku bener-bener sampai udah mau pingsan kali karena mukanya tuh ancur kalau bener-bener bentuk mungkin kalau kakak bilang ini bener-bener ancur rambutnya panjang sampai kaki sedang bener-bener ngeliat aku gini itu aku ih gak mau keluar itu bener-bener di depan kamar aku aku gak mau keluar aku bener-bener tuh lahari tapi alhamdulillah dari apa dari situ udah gak pernah ngeliat lagi itu bener-bener pertama dan terakhir kalau ngerasa tapi jelas oh jelas bener-bener mukanya tuh ancur abis kayaknya abis kecelakaan ancur darah semua gitu terus panjang aku bener kayak wah ini aku aku mampu bilang kan dulu aku tinggal cuma bertiga aku, papa aku, sama Jill tapi harus cari rumah ini aku takut banget gitu loh gak mau lagi oh disitu bener di kamunya cuman alhamdulillah disini gak sih aku gak pernah sampe kayak Jill gitu kita refill lu iya 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 kasih liat ini sosoknya enggak tua ya tapi kayak co bukannya tau cewek atau cewek aku ee pas kalo ngeliat tadi ngeliat rambutnya gak keliatan warna putih dan gak hitam dan gak hitam iya iya coklat gak gak jelas aja maksudnya lebih grayish apa abu-abu gitu mana tadi pas pada saat dia pada saat dia kayak uban maaf kayak uban oke oke pas dia nengok aku agak kaget kok wajahnya udah tua karena rambutnya gak putih gak gak putih ini dia disini sering di ruang ini bisa jadi dia yang suka disini bukan si cewek itu iya iya cuma nanti digambar juga yang si perempuan itu iya belom-belom liat jadi pas masuk sini nanti oke dia disini spotnya ada tapi dia ada disini gak ada dari luarnya sudah pindah kesini ini disini sekarang di ikutin disini ini gambar ini itu kakak bisa berinteraksi ini aku lagi coba dia kenapa apa maksudnya ada yang mau disampaikan ya gak nanti kayaknya harus bicara sama bunda deh aku kenapa ini sama kita deh apa ini sama kita deh ini tadi sebelum sama bunda bunda ya karena bunda takutnya nanti iya sih enggak enggak ini bukan hal yang serem enggak cuma ada pesan tapi aku terus terang gak mungkin bisa ngasih tau ini ada satu pesan yang harus aku sampaikan nanti ke bunda kalian cuma yang pasti sosok ini menjaga kalian yang ada disini yang ada di rumah ini maksudnya iya yang ada di rumah ini jadi walaupun dia disini dia bisa pindak maksudnya bisa tiba-tiba di bawah tapi enggak sih dia lebih senangnya pokoknya teritorinya dia adalah di atas ini di bagian sini kira-kira karena apanya apa yang tinggal nyaman sih sudah lama disini sebelum ini dibangun emang tempatnya sebelum dibangun ini ada rumah ini rumah kosong yang punya tuh yang punya tuh yang punya tuh kembar sama rumah sebelah dulunya kembar sama ini kembar adik soalnya terus kita hancurin terus dibangun jadi dia sebelum sebelum ada maksudnya sebelum rumah ini emang sudah ada dia merasa bahwa yang ada disini tuh keluarganya siapapun ya mbaknya dia bilang gak tau ya ini maksudnya dia apa tapi dia bilang dia kayaknya pernah kehilangan keluarganya maksudnya dia gak mau ngasih tau tapi jadi ibu ini punya anak anaknya tiga orang anak tiga orang anak ini perempuan semua oke si ayahnya meninggalnya itu pada saat anak-anak ini masih kecil jadi dia yang yang ngurusin yang ngurusin semua dia kerja keras dia apa pokoknya hidupnya dia tuh buat anak-anaknya oke nah tapi pada saat anak-anaknya besar kayak ditinggalin gitu loh oke dan dia ngerasa dan dia ngerasa sendirian kesepian kesepian saya kurang apa gitu saya salah apa kok bisa kok bisa kok bisa apa anak-anak saya meninggalkan gitu dia ini meninggalnya sakit sendiri kok sakit ya sakit terus sampai sendiri jadi yang nemuin dia itu katanya tetangganya itu terbawa tadi barusan aku tanya kenapa sih kok masih disini kenapa kamu gak pergi terus harusnya kan pergi kan harusnya pergi dia bilang nanti ada waktunya katanya gitu cuman kita nanti kita juga ikut doain ya maksudnya makanya dia disini dia seperti punya keluarga dan mau menjaga gitu jadi sama sekali bukan yang jahat atau apa gitu nah dia cerita bener sosok yang tadi yang bentuknya jahat itu itu ada niat gak baik ada niat tidak baik ada niat tidak baik nanti mungkin bisa bisa kita kasih lihat ji ada ada jadi ada niat tidak baik dia bilang saya berusaha mengusirnya gitu tapi sebisa dia tapi dia bilang agak lama tapi bisa sekuat tenaganya dia gitu bukan intinya sosok ini baik sosok ini baik sosok ini baik aku agak jadi kayak dia ngasih ngasih lihat apa sih masa lalu flashback gitu ya pada saat dia aku ngerasain rasanya ini kayak aku sendirian gitu aku ditinggal sama anak aku terus kayak bukannya dan dia gak menyalakan anak-anaknya tapi dia ke dirinya kayak apa sih jadi seorang ibu saya kurang apa gitu itu yang bikin aku sedih sorry tapi ya mungkin itu karena dia dia bilang dia juga gak makanya dia mungkin malu juga kali iya jadi mungkin dia lebih tertutup iya dia gak tutup orangnya pada saat beliau hidup juga ya karena itu hidup sendirian dia jarang berinteraksi sama orang kasihan ya jadi ketika kita datang dia kayak bagi kakak yang bisa dia kaget kok kamu kok kamu kamu bisa lihat aku gitu kayak gitu tapi bersyukur ya tapi nanti kalau yang pesan itu nanti aku akan sampaikan sendiri ke bunda ya aduh kipu banget nih kenapa ya maksudnya bukan sesuatu cuma ada satu hal pesan baik pesan baik bukan yang gimana gimana enggak meneruskan investigasi mencari sosok perempuan berambut panjang yang nak gitu yang nyalain komputer komputer mungkin dia mau diajak main instagram mungkin yuk kita cek ke bawah kita sekarang mau lihat kamarnya sini 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 kasih tau kan tadi kan ada komputer nyala sama barang itu jatoh nah barang jatoh jadi kita mau cek kamarnya yang pentingnya gak mau ya tapi kita gak apa-apa tangguh yaudah pak kita lihat abis itu kita pulang oke yaudah yuk yuk kita lihat kalau ini aku cerita dikit nanti ya 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 kita masuk kita masuk sama lagi komputer itu nyala iya komputer ini oke ini kan speakernya suaranya gede banget ya nah itu full bayangin aja kalau kira-kira jam 4 pagi suaranya gede gitu terus tiba-tiba bunga bulaaar kayak suara di konser ini ada ini ada dua sisi nih gak kalau menurut kakak dia itu di sisi mana di sisi sini atau di sisi sana kok gak tau lebih seringnya ya ini ada dua sisi kan di sini atau di sana di sini di sini kan iya di sini karena dia suka lalu-lalang di depan sini sebenernya di sini terus masuk di sini emang di sini emang di bagian ini lebih sering kalau di sana kayaknya gak 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 terlalu ini kalau kakak masuk ke kamar dia ada hawa yang gak enak gak biasa aja biasa aja gak ngerasa kayak ada enggak enggak kalau ini toilet kan enggak sih gak apa-apa udah di toilet kalau aku masih nangkep sosok yang gede sana tapi enggak sampai di sini tapi enggak enggak apa-apa maksudnya biasanya kalau kita masuk ruangan ada rasa gak enak ngap gitu nah itu baru ada sesuatu yang harus diselidikin lagi ini tuh enggak 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 si perempuan ini menurut aku ya energinya agak agresif sebenernya dan dia yang lebih berani untuk ngusir-ngusir daripada yang nenek-nenek yang ibu-ibu tadi lu di gelap lu gak pelakin nenek itu pernah kesini oh pernah soalnya temenku dulu pernah main kesini ya terus dia bilang dia nenek-nenek aku gak percaya terus dia mau kesini lagi gak main oh mau dia habis-habis itu gak mau dateng kesini lagi oh berarti oke oke pas ya oke iya udah oke dia gak mau ceritain dia gak mau tau kalian ada maksudnya gimana iya gak usah gak menetap disini gak enggak enggak siapa sih itu yang perempuan yang perempuan enggak 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 siapa aja enggak enggak oh satu aja enggak yang perempuan tadi suka lalu lalang aja tapi enggak yang bener-bener mendiami ini enggak aku lebih ke masih yang sosok besar tadi kalo sosok besar tadi tuh kayak mencakupi semua ya tapi it's okay disini oh disini kamu gak apa-apa gak pake sendal gak apa-apa gak apa-apa oke waduh oke Aji Aji boleh ngambil gak Aji sana Aji ceritanya disitu aja agak susah ya gak apa-apa seharusnya kalo ada yang serem dirimu terus terlalu belakang sana tuh coba-coba 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 si Novi kan kakak loncat ini kamu pernah ngapain disini aku Novi kecil yang untuk kita mau ambil sepeda jadi Novi apa Novi itu masuk duluan ada perempuan kaya orang nangis ini tapi dia balik ke type box sana tuh oh enggak ngasih liat mukanya enggak dia kayak gini kayak nangis gitu terus kan ada ada mba juga dulu dia masih kecil banget masuk tuh ke kamar duluan pas gitu kan lampunya belum di hidupin pas gitu dia liat kayak ada orang nangis dia loncat langsung jadi orang nangis bener-bener loncat kak enggak lari ke loncat oke misi kita masih mencari yang si sosok perempuan ini iya ini dia tembus ke kolam renang gak sih maksudnya ke arah sana kolam renang bukan iya bukan dia bener-bener bodang enggak maksudnya aranya kolam renang aranya kolam renang kesana boleh enggak aku penasaran deh yang terakhir terakhir kolam renang terakhir terakhir yuk yuk ya aku penasaran aku emang gak sabar banget minta dibawa mereka ke area kolam renang karena penasaran banget dengan sosok si perempuan ini karena dari semua tadi sempat ngobrol sama helpernya kalian ternyata pernah mendengar wujud sosok perempuan nangis gitu apakah sosok yang sama apa bukan kita akan buka komunikasi gimana ya enaknya ya ini pak samirin kakak ini dia yang jaga pak samirin yang sering ngeliat ya iya disini karena dia tidurnya belan-belan dia jangka lagi pak sini pak pak cerita sedikit sini pak halo nama saya Sarah ini disini pak cerita sedikit dong pernah apa yang kamu lihat apa sih ya ngerasain apa sih kalau dilihat ya kadang-kadang saya duduk disini ya kadang-kadang ada seliweran gitu kan ada di belakang kadang-kadang anak kecil yang sering sih anak kecil gitu kan seliweran nama baju putih baju putih perempuan pernah sampai diganggu atau cuma melihat aja kalau diganggu sih gak jahil ya kalau dia tuh cuma nampakin aja sih kadang seliweran jalan-jalan gitu oh jadi gak diganggu ya kan tadi sempat cerita mbaknya pernah mendengar perempuan menangis pernah mendengar juga atau gak suara perempuan itu sering di atas itu ya oh di atas itu apa ya jemur di atas jemuran di atas oh iya berarti tadi yang tembusan dari intratang mbak sering di jemuran gitu oh iya oke ya udah makasih ya pak ya ya aku izin sama kalian mau buka komunikasi sama sosok ini sambil wisnu kalau misalnya dapet sosoknya langsung digambarin jadi mbak bisa langsung channeling ke sosoknya di sini aja kali ya apa ya ya Terima kasih telah menonton 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 Nihatnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton